Kembali dengan saya Buana tujuh sembilan Ya baik kali ini saya akan menyampaikan materi Jurnal penerimaan kas Dimana pada pertemuan sebelumnya Kita sudah bahas mengenai jurnal penjualan Kemudian jurnal pembelian Nah pada sesi pertemuan materi kali ini Jurnal penerimaan kas ini akan kita bahas tuntas Sampai habis Dimana masih dengan latihan soal Udewi Rastri Yang kita ambil dari latihan soal logikopotensi tahun 2017 Baiklah disini akan saya coba sampaikan Mengenai materi jurnal penerimaan kas Nah jurnal penerimaan kas kurang lebih seperti ini Kolom atau jurnalnya Bentuk kolom jurnal penerimaan kas Disini ada kolom tanggal Kemudian nomor faktur Ada keterangan Kemudian disini ada sisi debit Dan ada sisi kredit Untuk mengisi jurnal penerimaan kas ini Kuncinya yang pertama adalah Bahwa kita tahu Untuk mengisi jurnal penerimaan kas ini Ini syaratnya atau Transaksi atau dokumen transaksi apa saja yang masuk di jurnal penerimaan kas Yang pertama Kita harus tahu bahwa jurnal penerimaan kas ini adalah khusus untuk mencatat Semua penerimaan-penerimaan yang diterima oleh perusahaan Dalam bentuk cek Baik itu penerimaan dari penerimaan atau pelunasan piutang dagang Maupun penerimaan dari penjualan tunai Dimana dari penerimaan atau pelunasan piutang itu Kita tandai dengan bukti penerimaan kas Atau dokumen transaksi penerimaan kas Dan diterima dari penjualan tunai itu bisa ditandai dengan nota kontan Yang mana disitu kopnya adalah perusahaan kita Baiklah Kita lanjut pada materi Atau kita lanjut pada penyelesaian soal Kita cari untuk jurnal penerimaan kas ini Kita coba disini cari dokumen transaksinya Kita mulai dari pertama Bahwa tadi untuk mengisi jurnal penerimaan kas Itu adalah Kita ambil dari dokumen transaksi bukti penerimaan kas Dan disitu ada nota kontan Dimana kopnya adalah perusahaan sendiri Nah disini dokumen transaksi nomor satu ini ada bukti penerimaan kas Dimana bukti penerimaan kasnya adalah diterima dari PT Makmur Adi Surabaya Dengan jumlah 2 juta setengah Atau 2 juta 500 ribu Disini keterangannya adalah diterima dividen kas Atau cash dividen sebesar 2.500 per lembar saham Dimana kepemilikan saham dari PT Makmur Adil Sebagai investasi jangka panjang Itu sebanyak 1.000 lembar Sehingga jumlah yang diterima adalah 2.500.000 rupiah Nah tugas kita adalah Gimana cara meng-input bukti transaksi ini Atau dokumen transaksi ini ke dalam jurnal penerimaan kas Kita runtut dari awal Disini kita tata dari tanggal Kita kolom date ini kita isi Atau Desember ya Isi Desember Kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 Buktinya disini kita ambil Bukti transaksi atau bukti penerimaan kasnya BKM 12 strip 1 Kita masukkan kesini Perhatikan cara mengisinya Tolong diperhatikan Kemudian deskripsi ini keterangannya adalah Kita ambil keterangannya dari sini Dari Dari siapa kita dapatnya Ini adalah PT. Makmur Yaitu penerimaan dividen Kita masukkan disini keterangannya adalah Dividen cash PT. Makmur Adil Sentosa Nah disini untuk meng-input data jumlahnya Cash in bank Ini digunakan untuk mencatat semua Semua penerimaan Berapapun yang kita terima Pada kolom Jumlah ini Maka kita tidak usah berpikir lama Kita langsung masukkan saja jumlah ini Ke kolom Cash in bank Karena kolom cash in bank adalah Mencatat berapapun jumlah yang kita terima Dari bukti penerimaan kas itu Kemudian selanjutnya Disini ada kolom PPN Ada kolom Sales Ada kolom Crestable dan seterusnya Nah kolom PPN Outcome Dan Sales Discount Ini diisi Kalau kita menerima Dari pelunasan piutang Dimana dari pelunasan piutang itu Kita memberikan potongan pajak Dan potongan penjualan Nah berhubung ini yang kita terima Transaksi tanggal 1 ini adalah Bukan penerimaan piutang Maka kolom PPN dan Sales Discount Kita kosongkan Nah untuk kolom kredit Disini ada kolom account receivable Dan kolom order Kolom account receivable Ini kita isi Kalau kita menerima dari pelunasan piutang yang saya sebutkan tadi Nah karena ini bukan pelunasan piutang Maka otomatis kita akan fokus di kolom order Kolom order itu adalah kolom yang kita gunakan Untuk mencatat nama akun Selain yang kita terima dari piutang dagang Jadi karena penerimaan piutang dagang Kita menerima uang ini bukan dari penerimaan piutang dagang Maka nama akun yang kita gunakan di kolom order Kita sebutkan Karena kita terima dividen Maka otomatis disini kita ambil Nama akunnya adalah penerimaan dividen Kita lihat kode akun penerimaan dividen itu kode Karena ini dividen adalah penerimaan di luar Usaha Maka disini kita masuk pada kolom kode akun 8 Nah disini ada di kolom kode akun 8 ada dividen income Artinya pendapatan dividen berarti kita gunakan akun ini Kita masukkan disini Nama akunnya dividen income Kemudian nomor akunnya sesuai yang tadi Kemudian jumlahnya adalah sejumlah yang diterima di cash in bank ini Nah ini untuk kasus yang pertama Kita menerima penerimaan dividen Cara mencatatnya seperti ini Kemudian yang kedua Kita cari disini lagi dokumen-dokumen transaksi mana saja Yang masuk di jurnal penerimaan cash Tadi disebutkan ada bukti penerimaan cash Kemudian ada nota kontan Kita cari bukti penerimaan cash selanjutnya Nah disini dokumen nomor 3 Ini ada bukti penerimaan cash kembali Disini diterima sejumlah 32.340.000 dari toko cahaya elektro Disini keterangan adalah pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November Artinya untuk dokumen transaksi nomor 3 Ini kita terima dari pelunasan piutang Nah sekarang kita input di jurnalnya Ya tanggalnya kita masukkan tanggal 3 Kemudian dokumen transaksinya Nomor fakturnya adalah sesuai yang disoal Yang disini tadi Ya ini ada nomor fakturnya disini BKM 12-2 Kemudian keterangannya disini adalah Kita ambil dari siapa atau siapa yang melunasi piutang itu Kita ambil nama tokonya Disini ada toko cahaya elektro Kita masukkan disini Toko cahaya elektro Nah untuk cash in bank Ini adalah disi berapa jumlah yang kita terima pada saat pelunasan piutang itu Disini disebutkan adalah 32.340.000 Berarti jumlah ini kita masukkan di kolom Cash in bank disini Kita masukkan Nah kemudian yang selanjutnya Di kolom keterangan kita harus jeli disini Bahwa pelunasan faktur F12 Tertanggal 25 November ini Dengan diskon 2% Artinya Ini transaksi tanggal 26 November Sekarang kita terima tanggal 3 Desember Artinya Dari tanggal 25 November ke tanggal 3 Desember Berarti kan belum ada 10 hari Nah kebijakan akutansi Jika pelunasan piutang itu kurang dari 10 hari Atau di bawah 10 hari dari tanggal transaksi Maka kita memberikan diskon atau potongan penjualan Nah disini sudah ditentukan bahwa potongan penjualan itu Itu 2% dari sales Ini dari sales Dan 2% dari PPE nya Nah kita lihat Bahwa piutang yang terjadi tanggal 25 November itu Dilihat disini di daftar piutang dagang Nah di daftar saldo piutang dagang Atas nama toko cahaya elektro Ini disitu disebutkan bahwa Piutang itu terjadi dari penjualan sejumlah 30 juta Dengan PPN 3 juta Maka otomatis 2% itu kita hitung dari 30 juta ini Dan 2% dari 3 juta 2% dari 30 juta nanti kita input di sales discount Di kolom sales discount Kemudian potongan 2% Ini kita input untuk PPE nya 3 juta Dari 2% ini kita input di PPN.com Nah silahkan kalian hitung berapa 2% nya Dari nilai penjualannya ini Dari 30 juta Kemudian berapa nilai 2% dari PPE nya 3 juta Nah kalau sudah ketemu Kalian langsung input di kolom sales discount dan PPN.com sini Nah semestinya kalian sudah langsung ketemu ya Langsung saya masukkan disini Bahwa 2% dari 3 juta ketemunya adalah 60 ribu Dan 2% dari 30 juta itu ketemunya adalah 600 ribu Nah di kolom kredit Conreceivable Ini kita lihat berapa jumlah pihutang yang dilunasi oleh tuku cahaya elektro ini Dari 32 juta ini yang kita terima Berapa sebenarnya pihutang yang ada Ternyata disini jumlah pihutang dari cahaya elektro adalah 30 juta dengan PPN 3 juta Sehingga disini jumlah pihutangnya itu sebesar 33 juta Nah kalian perhatikan disini bahwa jumlah pihutang itu tidak seimbang dengan jumlah yang kita terima pada saat pelunasan pihutang tersebut Kenapa tidak seimbang? Karena disini kita memberikan potongan penjualan dan potongan PPN sebesar 2% dari nilai penjualannya dan dari nilai PPNnya Ini untuk kasus yang kedua Sekarang kita lanjut lagi kita cari transaksi mana saja yang masuk Nah ini dokumen transaksi nomor 14 Tanggal 12 Kita input saja disini langsung Tanggalnya Tanggal 12 Dengan bukti transaksi disini adalah BKM 12-4 Kita masukkan disini BKM step 4 atas nama toko elektro cahaya Oke baik Itu tadi untuk yang toko cahaya elektro adalah penerimaan bukti penerimaan pihutang dengan cara yang metode pertama Sekarang kita coba isi dengan metode yang kedua atau cara kedua Nah cara yang kedua kita bisa juga mengisi itu dari kolom kredit Nah kita lihat untuk toko cahaya Oh toko elektro cahaya Kita lihat berapa jumlah pihutang yang dilunasi Ternyata disini Di kasus ini Bahwa toko elektro cahaya itu melunasi faktur tertanggal 6 Desember 2015 Dengan dikurangi seles retur dan diskon 2% dari jumlah penjualan dan dari PPE nya Nah sekarang kita hitung dulu berapa jumlah pihutangnya Bahwa ini adalah penulisan tanggal 6 Berarti kita lihat transaksi tanggal 6 pastinya ada penjualan kredit kepada toko elektro cahaya Tanggal 6 Nah disini ada faktur Pada elektro cahaya disini jumlah Jumlah pihutangnya atau jumlah penjualannya Disini senilai 245 300 Kemudian tadi keterangannya adalah dikurangi retur Mestinya kalau ada retur Berarti setelah tanggal 6 ini pasti ada bukti nota kredit Nah ini ada dokumen transaksi nomor 8 tanggal 7 Ternyata ada nota kredit Nota kredit ini berarti ada pengembalian barang Atas barang yang kita jual Jumlah pengembalian barang atau jumlah retur itu 57.200.000 Sehingga untuk mengetahui berapa jumlah pihutangnya disitu Berarti jumlah pihutang yang terjadi tanggal 6 Yaitu 245.300.000 ini Ini dikurangi dengan nilai retur tanggal 7 Sebesar 57.200.000 Nah silahkan sekarang kalian hitung Berapa nilai nominal pihutang yang tanggal 6 245.300.000 ini Dikurangi dengan nilai nota kredit tanggal 7 Yaitu 57.200.000 Nah kalau sudah ketemu sekarang kita input ke sini Nah disitu pasti akan ketemu sejumlah 188.100.000 Nah kemudian berapa jumlah cash in bank yang kita terima Kita lihat di transaksi bahwa di cash in bank Itu kita nerima Sebesar Bukti berapa 184.000.000 Berapa pun tadi saya katakan bahwa berapa pun yang kita terima Dari jumlah yang kita terima perusahaan pihutang itu Maka tidak usah laru langsung saja masukkan di kolom cash in bank Karena kolom cash in bank itu adalah mencatat berapa pun jumlah yang kita terima Pada saat pelunasan pihutang tersebut Kalian perhatikan disini bahwa jumlah yang kita terima Dengan jumlah pihutang yang ada Ini terjadi selisih jumlah Artinya ada kejanggalan disini Nah kita lihat kembali di transaksinya Bahwa disini Pelunasan faktur Itu dari tanggal 6 ke tanggal 12 Berarti kan belum ada 10 hari Seperti tadi Cara ngitungnya Bahwa kita memberikan potongan 2% dari jumlah penjualan Dan dari jumlah PPN Nah jumlah penjualan kita carinya adalah Kita hitung Berapa Jumlah penjualan yang terjadi tanggal 6 tadi Ya dikurangi jumlah retur tanggal 7 Baik disini tanggal 6 Ya ini penjualannya Penjualan tanggal 6 berarti ini Nah ini Nah ini penjualan yang ada di kolom subtotal ini adalah 223 juta Kalian hitung ya Coba kalian hitung Jumlah 223 juta ini Dikurangi nilai retur sebesar 52 juta ini Ya Jadi Nilai penjualan tanggal 6 Berarti yang ini 223 juta Dikurangi nilai retur tanggal 7 sebesar 52 juta ini Nah hasilnya berapa Silahkan kalian kalikan 2% Ya kalikan 2% Sehingga kalau ketemu Maka kalian letakkan di kolom sales discount Mestinya nilai kalian adalah Sejumlah 3 juta 420 ribu Ya jadi sales discount 3 juta 420 ribu ini Didapat dari Nilai penjualan tanggal 6 Dikurangi nilai retur tanggal 7 Kemudian dikalikan 2% Sehingga ketemunya 3 juta 420 ribu Nah begitu pun untuk kolom PPN Outcom Cara mencarinya sama Kalian jumlahkan PPN yang PPN penjualan tanggal 6 Dikurangi PPN pada tanggal 7 Atau PPN atau retur PPN tanggal 7 Saya ulangi ya Jadi untuk mencari nilai PPN Outcom ini Silahkan kalian jumlahkan nilai PPN tanggal 6 Dikurangi nilai PPN dari retur tanggal 7 Kemudian kalian kalikan 2% Nah kalau kalian jumlahkan dengan benar Maka pasti hasilnya disini akan ketemu Sejumlah 342 ribu Nah kalau sudah benar Kalian cek kebenaran dari Perhitungan kalian Jika cash in bank ini ditambah PPN Outcom Kemudian ditambah sales discount Kalau nilainya sudah seimbang dengan nilai Pihutangnya Maka berarti yang kalian masukkan itu sudah Benar Oke Jadi ini untuk transaksi yang ketiga Kemudian yang selanjutnya Kita coba cari lagi transaksinya Transaksi yang ketiga Mana yang masuk Kita cari lagi Tadi bahwa yang masuk di jurnal Perni mankas ini adalah Yang pertama Bukti peni mankas Kemudian yang kedua adalah Nota kontan Tetapi disitu Kopnya adalah perusahaan sendiri Baik kita tadi sudah masuk pada Transaksi nomor 14 Disini Kita lanjutkan lagi Kita cari Nah disini ada nota kontan Ya ada nota kontan Dokumen transaksi nomor 15 Jadi tanggal 13 Nota kontan dengan kop perusahaan sendiri Ini artinya adalah Transaksi penjualan tunai Nah kenapa transaksi penjualan tunai ini Masuk pada jurnal Perni mankas Karena pada saat penjualan tunai Otomatis kita pastikan Menerima uang secara langsung Karena penerimaan uang itu Maka otomatis Itu pun di input Di jurnal Perni mankas Oke sekarang kita input Dari nota kontan ini Yang kita input Jumlah yang kita terima Berarti disini ada jumlah 226.645.000 Berarti ini yang kamu input di Atau yang kalian input di Cash Inback Sekarang kita masukkan disini Tanggalnya Tadi tanggal 13 Ya tanggal 13 Kita input tanggal 13 Buktinya adalah Bukti penerimaan khasnya ini NK atau KN-01 Kita masukkan Ya disini keterangannya adalah Penjualan tunai Karena disitu Tidak disebutkan kepada siapa Kita jual Maka kita pakai akun penjualan tunai Oke langsung saja disini Untuk Cash Inback Tadi kalian masukkan Jumlah yang diterima Disini 226.000.000 Berarti kita input disini 226.645.000 Karena bukan penerimaan Pihutang Maka otomatis Kita jangan masuk Di kolom Con-receivable Kita masuknya Di kolom Order Artinya Akun lain Ya kita menerima Uang itu Selain dari Pihutang dagang Berarti kita masuk Di kolom Order Nah akun-akun Apa saja Dari penjualan tunai ini Yang masuk disini Yang pertama adalah Karena ini penjualan Berarti kita masuk Di Akun Sales Kemudian Disini ada Bahwa dipunyai ini Ada sales Berarti yang kita ambil Adalah Untuk subtotalnya ini Kita masukkan Yang disini Kemudian disini Ada akun lagi PPN Ada akun lagi Disini adalah Beban angkut penjualan Berarti ada Tiga akun yang masuk Di kolom Order Yang pertama Ada akun penjualan Atau PPN Ada akun sales Sorry PPN Kita masukkan Nominal yang 206 juta Kemudian kita Masukkan untuk PPN Outcome nya Itu besarnya 20 juta 600 Dan kita Masukkan disini Freak collected Atau beban angkut penjualan Sebesar 45 Juta Oke Kita input disini Sales nya Kodenya 4 Sekian Kemudian disitu ada PPN Disini kita input lagi Beban angkut Dengan masing-masing Kode akun disitu Bisa kita lihat Di daftar akun Ya Jumlah nya Kita sesuaikan tadi 206 juta Kemudian yang ini adalah 20 6 juta 20 juta 600 Dan yang ini adalah 45 Sehingga nilai Di kolom kredit Jika ini kita jumlahkan Maka akan sesuai dengan Kolom yang kita Di kolom cash in bank Yang kita terima tadi Jumlah uang Saya rasa ini Yang bisa saya sampaikan Untuk soal yang selanjutnya Silahkan kalian isi sendiri Ya Silahkan kalian isi sendiri Jangan lupa Setelah selesai Mengerjakan Jurnal penerimaan cash nya Kalian buatkan Rekapitulasinya Ya Dibuatkan rekapitulasinya Kemudian Jika selesai Pastikan bahwa Untuk kolom debit Dan kolom kredit ini Harus seimbang Ya Itu kunci Benarnya Mengerjakan jurnal Tetapi Seimbang itu Belum tentu benar Ya Yang jelas Kalau benar itu Pasti Seimbang Selamat mengerjakan Salam santun Dari 209 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan